Foy hari ini, Rabu 21 Agustus 2024 merangkum dua berita pilihan, antara lain Bahli Lahadila resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar hingga Crazy Rich Peak Helena Lin jalani sidang perdana kasus dugaan korupsi timah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahli Lahadila resmi ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Dia merupakan calon tunggal yang terpilih secara aklamasi melalui Musyawara Nasional Luar Biasa Kesebelas Golkar. Musyawara Nasional Kesebelas Golkar resmi memutuskan dan menetapkan Bahli Lahadila menjadi Ketua Umum. Bahli Lahadila terpilih secara aklamasi. Musyawara Nasional Kesebelas itu digelar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024. Bahli Lahadila sendiri hadir dalam acara tersebut, Bahli Lahadila diketahui telah lolos verifikasi dan disahkan menjadi Calon Ketua Umum Tunggal. Dalam Munas, Bahli Lahadila turut memaparkan visi dan misinya sebagai Calon Ketum Golkar. Adapun pengesahan Bahli Lahadila jadi Cak Ketum Tunggal Partai Golkar, tertulis dalam Keputusan Munas Golkar 2024 No.11 Garis Miring Munas Garis Miring Golkar Garis Miring 2024 tentang pengesahan Calon Tunggal Ketum DPP Golkar periode 2024 sampai 2029. Memutuskan dan menetapkan Keputusan Musyawara Nasional ke-11 Partai Golongan Karya Tahun 2024 tentang pengesahan Ketua Umum sekaligus Formatul Tunggal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Pertama, mengangkat dan mengesahkan Saudara Bahli Lahadila sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029 sekaligus memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk menjadi Formatul Tunggal. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya izin dari seluruh peserta Munas, para senior, dan selalu mengharapkan ridha Allah SWT, saya menerima panji Partai Golkar untuk dikebarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia dari Aceh sampai Papua untuk menuju kemenangan dalam rangka menyonsong Indonesia masa depan terwujudah masyarakat adil dan makmur. Kebijakan Bahli Lahadila menjadi Ketua Umum yang baru jelas dinanti publik, terlebih karena ia akan menentukan siapa yang layak duduk di kursi Dewan Kehormatan Partai Beringin. Selanjutnya, Manajer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK pada tahun 2015 hingga 2022, Prabu 21 Agustus 2024. Helena Lim yang juga dikenal sebagai seorang crazy read Pantai Indah Kapuk atau orang seperkaya di PIK, tiba di Pengadilan Tindak Pidada Korupsi Jakarta, Prabu pukul 10 lewat 20 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pakaian serba hitam. Sidang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Adapun sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Rianto, Adam Ponto, didampingi oleh 4 hakim anggota. Helena Lim didakwa membantu Harvey Mois dalam menampung uang pengamanan dari 5 perusahaan smelter swasta senilai 420 miliar di kasus dugaan korupsi pengelolaan Tata Niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah TBK periode 2015 sampai dengan 2022. Korupsi demi memenuhi gaya hidup crazy risk bukanlah hal yang baru di Indonesia. Semoga pengadilan dapat mengupas tuntas kasus ini dan membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tidak tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Demikian FOI hari ini. Nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube channel FOI.ID dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok FOI.ID. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!